Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya ya, Marco Japanindo Terima kasih sudah bergabung lagi Dan sehari ini saya akan membahas tentang kosmos ya Bunga di Hitachi Nakasih Saipar yang sangat indah Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe Terima kasih Halo teman-teman, sebelum kita mulai, menikmati keindahan dari tanaman kosmos Yang saya videokan buat teman-teman Mari kita mengenal tentang kosmos itu sendiri, bunga itu sendiri ya Jadi kosmos mempunyai dua arti ya, untuk setiap arti itu ada kanjinya Dua arti musim gugur ya, dikatakan Aki dalam bahasa Jepan ya Dan kanji yang kedua adalah kanji sakurai, cherry blossom ya Dan kalau kita gabungkan bersama, itu menjadi autumn cherry blossom So, itulah, jadi itulah artinya bunga kosmos bagi orang Jepang Yaitu sakura di musim gugur Jadi itulah informasinya tentang kosmos, semoga bermanfaat ya teman-teman Tutup Ok, jadi esu So, alas Nah teman-teman Kalau kita lihat bunga ini sangat indah ya Kalau kamu Kalau kata kosmos sendiri itu Berasal dari arti cantik ya Dalam bahasa Yunani Kosmos menerima nama ini Dari kelopok bunganya yang seragam Yang indah dan dibentuk dengan rapi Menurutnya Bahasa bunga untuk kosmos Adalah sebagai berikut Ini adalah perlambangan dari bunga kosmos itu sendiri Pertama cinta Atau love Kemudian majesty Atau keselpanan ya Kemudian yang tadi itu ya Beautiful, cantik Dan Juga mewakili Sincere detail atau ketulusan Jadi Jika kita pergi Melihat bunga kosmos Yang indah seperti ini Itu karena artinya Seperti itu ya Dan itu ada emosinya Seperti itu Jadi kalau kita menikmatinya Rasa banget kan Emosi-emosi yang saya katakan tadi Dan sebagai informasinya Di Jepang sebenarnya bunga kosmos ini sudah ada sejak dari Agustus September sampai pada akhir bulan 10 Dan bulan terbaik untuk melihat kosmos dengan berbagai warnanya Keindahannya pink, putih, merah, bahkan juga ada orange ya Kuku kuningan Itu pada bulan 10 Atau bulan Oktober Dan ada 5 tempat terbaik yang untuk menikmati kosmos di Jepang Pertama Waji Hanasaki Di Hyogo Perfecture ya Kemudian yang kedua Showa Kinen Park Di Tokyo Perfecture Yang ketiga Itu ada di Iwapara Cosmos Park ya Yaitu di Higata Perfecture Dan yang keempat itu Yaitu Tayono Oka Egaru Park Di Hokkaido Perfecture Dan yang kelima adalah Kirin Factory Cosmosville Di Kukuoka Perfecture Jadi teman-teman bisa men-searchnya Dan bisa mencarinya ya Dan untuk hari ini Tempat terbaik kita adalah Hitachinaka Seaside Park Yaitu di Ibaraki Perfecture Atau Provinsi Ibaraki Semoga informasi ini bisa berguna ya Bagi teman-teman Dan saya pikir di Hitachinaka Seaside Park pun Ini bunga-bunganya sangat indah ya Pada bulan 10 Jadi jangan lupa teman-teman Dan kalau mau datang ke Jepang Silahkan mampir di tempat ini ya Hitachinaka Seaside Park Ibaraki Perfecture Dan jika teman-teman ingin melihat Kosmos, bunga kosmos Dengan latar belakang pagoda ya Itu bisa teman-teman temukan Di Okeyama Perfecture Itu di Bincu Kokubuchi Temple Lampak ya Oke teman-teman Sebelum menutup video-video ini Saya memberikan video Dan beberapa Foto yang premium ya Yang saya ambil Jadi selamat menikmati ya Untuk foto ini Dan video ini Memiliki kualitas Gambar yang sangat tajam ya Dan video yang sangat baik sekali Dan jangan lupa Untuk menyetel setting Resolusi video Anda Di Youtube Pada Resolusi yang paling tinggi Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Mendapatkan video yang sangat Detail dan indah Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan inilah kereta bermotor Yang bisa kamu gunakan Saat kamu ingin kembali ke gerbang utama ya Tapi itu harus dibayar ya Dan inilah bagian gerbang utama Saat saya datang pada Tanggal 21 Oktober 2020 ya Ini adalah 360-nya Yang sempat saya ambil waktu itu Ya itu sekitar 10 hari yang lalu ya Tentu lama rupanya ya Hati-hati Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton